Warga desa Rahayu Tuban selasa siang digagirkan dengan aksi nekat, seorang pria yang memanjat tower setinggi 50 meter di area pengeboran minyak gabungan Pertamina dan Petrocina. Diduga aksi nekat ini dilakukan karena ia dipecat dari perusahaan tersebut. Syahroni, warga desa Rahayu, Kabupaten Tuban tak bergeming meski sudah dibujuk sejumlah warga untuk turun dari atas tower setinggi 50 meter. Ia nekat berada di atas tower sambil berteriak-teriak menuntut agar aktivitas perusahaan gabungan Pertamina dan Petrocina dihentikan. Belakangan diketahui, ia dan keluarganya merasa terganggu akibat suara berisik yang ditimbulkan kegiatan pengeboran minyak tersebut. Sementara kepala desa setempat menganggap aksi nekat Syahroni dilakukan untuk mencari perhatian karena yang bersangkutan baru saja diputus hubungan kerja oleh perusahaan. Beruntung aksi pelaku berhasil dihentikan setelah tim dari BPBD Tuban membujuknya untuk turun. Setelah berhasil dibujuk pelaku dibawa ke sebuah klinik untuk segera mendapat perawatan medis.